Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitri Alviana NIM202445 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B Disini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan ujian akhir semester Algoritma dan Struktur Data dari soal B1 Dimana dalam soal ini disebutkan bahwa Ridwan merupakan guru matematika di sekolahnya dia ingin membuat aplikasi untuk mempermudah pekerjaannya dalam menampilkan kemudian mengurutkan dan mencari data nilai siswa dimana Ridwan mengumpulkan data-data yang dia punya dan mendapatkan data tentang nilai siswa di kelas 6 Nah disini dianalisa bahwa program ini terdiri atas menginput data, kemudian mengurutkan data, menampilkan data kemudian mencari data dimana mencari datanya ini berdasarkan nilai kemudian selanjutnya data-data yang Ridwan kumpulkan sebagian sudah terurut tetapi masih sulit untuk mencari data-data tersebut ketika sebagian sudah terurut ini hampir sama dengan Algoritma Selection Sort kemudian dimana data-data yang ingin Ridwan simpan ini adalah NIS, kemudian nama siswa, nilai, dan kelas baik untuk datanya sendiri dimana NIS itu adalah nomor induks siswa yang bisa bertipe data integer kemudian nama siswa bertipe data string kemudian nilai bertipe data integer kemudian kelasnya juga bertipe data string selanjutnya berdasarkan kasus di atas buatlah program yang sesuai dengan kebutuhan Ridwan dimana mencantumkan jenis sorting kemudian jenis searching yang digunakan pada komen program cantumkan juga jenis case berapa pada program kemudian tambahkan penjelasan yang berupa komentar pada setiap baris kode yang Anda buat nah, analisa yang saya dapatkan disini bahwa program ini nantinya akan menginputkan data kemudian dari data itu akan diurutkan berdasarkan algoritmanya kemudian juga nanti akan menampilkan data atau melakukan traverse dimana traverse-nya itu bisa dari data yang paling awal ataupun ketika itu berada di tengah-tengah kemudian mencari data dimana mencari datanya ini harus berdasarkan nilai dari siswa kelas 6 tersebut nah, ketika programnya ini ketika memilih mencari data maka yang akan diminta programnya adalah nilai yang akan kita masukkan kemudian dari nilai yang kita masukkan itu akan tampil data-data lainnya yang nilainya sama misalnya ketika kita menginputkan nilai 90 kemudian ada 2 data atau ada 2 nama siswa yang memiliki nilai 90 maka data tersebut akan ditampilkan ini berhubungan dengan poin nomor 3 kemudian untuk datanya sendiri jadi ini tadi nah, nantinya akan menggunakan data-data ini untuk membuat programnya baik, selanjutnya adalah hasil analisa terisolu tadi analisa yang saya buat bahwa harus mendeklarasikan data dimana integer ini, kemudian tipe data sering untuk nilai dan juga integer nilai dan kelas bersifat atau bertipe data string kemudian yang kedua adalah harus membuat kelas dimana dalam kelas itu akan ada method untuk menambah dengan tahapan bahwa display masukkan data kemudian main input datanya itu dari nis ke variable nis kemudian input data nilai 0059 ke variable nilai ke variable nilai input data kelas ke variable kelas kemudian poin variable ke dalam node jadi nanti akan di deklarasikan juga sebuah node terlebih esquema nilai kelas untuk mengambil data daripada variable-variable sebelumnya kemudian yang kedua adalah mengurutkan data dimana akan mengidentifikasi node yang akan ditambahkan Dengan menandai node itu sebagai previous dan juga current Kemudian selanjutnya kita melakukan atau membuat current itu point atau mengarah ke node pertama Kemudian buat yang bagian previous itu point ke 0 atau bernilai 0 Kemudian mengulangi langkah D dan E hingga current.info itu lebih besar daripada new.info Kemudian membuat previous itu point ke current Jadi dari yang sebelumnya itu point ke yang sekarang, node sekarang Kemudian dari current itu di point ke node selanjutnya dengan arah sejajar atau di bagian sequence Jadi ke node selanjutnya yang sejajar Kemudian yang kedua adalah karena ini mengalokasikan data Jadi kayak dari sini inputan datanya itu sekaligus mengurutkan data Alokasikan memori untuk node baru, kemudian masukkan nilai data ke dalam node baru Buat isi dari new node, kemudian buat preview New node itu point ke bagian previous, kemudian dari previous yang ini Itu di point lagi ke bagian new node Dan kemudian buat isi selanjutnya dari previous point ke dalam new node Kemudian untuk metode menampilkan data Pertama adalah tandai node terakhir di dalam list sebagai current node Jadi node yang sekarang, kemudian mengulangi langkah 3 dan 4 sampai current node bernilai 0 Kemudian tampilkan informasi yang mengandung node yang ditandai sebagai current node Jadi akan dicek terlebih dahulu apakah node ini kosong atau tidak Jika kosong maka return Kemudian jika return kosong, kemudian jika bernilai maka akan ditampilkan Kemudian buat current node itu point ke node sebelumnya Selanjutnya adalah metode mencari data di mana Di sini kita akan memasukkan data yang akan dicari Kemudian lihat apakah data itu kosong atau tidak Nantinya itu akan dibuat metode untuk memeriksa datanya apakah kosong atau tidak Kemudian jika kosong maka tampilkan bahwa bernilai kosong Dan jika berisi maka tampilkan berdasarkan nilai Karena nanti sesuai dengan soal yang tadi analis awal Bahwa yang dicari itu berdasarkan dengan nilai dari siswa tersebut Kemudian membuat kelas baru di mana akan dibuat objek dari kelas awal tadi Dan memanggil fungsi dari kelas lain Jadi satu per satu Yang mana akan menggunakan fungsi switch case untuk pilihan Misalnya jika memilih nomor 1 maka itu akan menampilkan data Atau meng-input data dan seterusnya Kemudian algoritma yang digunakan adalah double link list Kenapa saya menggunakannya? Karena ini merupakan algoritma penampilan atau penampilan data itu Atau struktur data yang memang sangat mudah Kemudian karena data-datanya disini juga biasa Atau seperti nama Kemudian nilai itu cocok untuk double link list Kemudian untuk pencarian datanya berdasarkan nilai Juga bisa melalui algoritma double link list ini Karena sudah termasuk dari meng-input data Data string Kemudian deklarasi juga node bernama next Yang mana bersifat public Kemudian pajuknya untuk deklarasi variable nilai bertipe data integer Kemudian deklarasi variable class bertipe data string Disini membuat kelas bernama list Kemudian deklarasi node dengan nama start Karena disini menggunakan metode atau algoritma double link list Kemudian membuat metode list yang bersifat public Kemudian menyetel itu ada bahwa startnya itu bernilai 0 Kemudian membuat metode untuk menambahkan data Dimana di deklarasikan variable nomor induct miss itu dan bertipe data integer Kemudian nilai juga sama Kemudian deklarasi variable bertipe data string dalam nama nm dan juga kls untuk kelas Kemudian disini console.write masukkan miss Untuk menampilkan masukan miss Dan untuk console.write ini kita bisa menginput data dimana itu masih dalam satu baris Kemudian inputan data itu akan dimasukkan ke dalam variable nomor induct Karena tipe data awalnya adalah string maka harus di convert ke integer 32 Kemudian akan dibaca dengan console.readline Selanjutnya untuk menampilkan nama siswa yaitu console.write masukkan nama siswa Kemudian di input dan dimasukkan ke dalam variable nm Kemudian dibaca Karena dia bertipe data string maka tidak perlu ada convertnya Selanjutnya Untuk memasukkan atau menampilkan perintah memasukkan kelas atau nilai siswa Dimana dimasukkan ke dalam variable nilai yang di convert ke integer Kemudian untuk kelas sendiri karena bertipe data string itu tidak di convert lagi Kemudian selanjutnya adalah membuat objek dari node Yang mana node sama dengan new node sama dengan new.node Dimana nama objek dari node nya itu adalah new.node Kemudian membuat node dimana new.node dengan nama nis itu berasal dari nomor induk Kemudian new.node.siswa berasal dari nm Kemudian new.node.nilai itu berasal dari variable nilai New.node.class berasal dari variable kls Kemudian penambahan node di awal Dimana untuk penambahan data Dimana jika start itu bernilai 0 atau Maaf dan nomor induk itu kurang atau sama dengan start.nish Itu maka jika start tidak sama dengan 0 dan nomor induk sama dengan start.nish Maka konsolid write line duplikasi nis tidak diperbolehkan Jadi disini ada pengecekan data Kemudian jika datanya itu memang sudah ada nomor induk sama dengan start.nish Atau yang ada di dalam node nya itu Maka duplikasinya ini tidak diperbolehkan Kemudian return untuk mengembalikan nilai Kemudian disini ada point new.node ke start Kemudian point di bagian start ini ke new.node Dan dikembalikan nilainya Selanjutnya untuk menambahkan node baru Yang mana node previous, current Kemudian previous itu sama dengan start Dan current itu sama dengan start Kemudian selanjutnya menggunakan perulangan while Dimana untuk while sendiri itu jika current tidak sama dengan 0 Dan nomor induk itu lebih besar sama dengan current.nish Kemudian jika menggunakan keputusan Nomor induknya itu sama dengan current.nish Maka konsolid write line duplikat nis tidak diperbolehkan Karena sebenarnya disini sudah ada perulangan seperti itu Kemudian ketika nomor induknya itu sama dengan current.nish Maka diperbolehkan kemudian akan mengembalikan nilai Selanjutnya itu melakukan point dari previous ke current Kemudian dari current ini Isi datanya itu disimpan ke dalam current.next Selanjutnya dari new.node.next itu disimpan ke dalam current Kemudian previous.next ini sama dengan new.node Jadi ini akan terisi terus Kemudian selanjutnya adalah Metode untuk mencari data Dimana bernama public itu bersifat public Karena nanti akan disebut atau dipanggil di dalam kelas lainnya Kemudian bersifat bull untuk true dan false Dengan nama cari data Dan parameternya adalah variable integer nilai Dan juga ada not previous dan not current Selanjutnya itu deklarasi previous itu sama dengan start Kemudian current itu sama dengan start Selanjutnya menggunakan perlangan while dimana Jika current itu tidak sama dengan null Dan nilai itu tidak sama dengan current.nilai Maka akan dilakukan previous point ke current Kemudian dari current ini Nilai current akan dipoinkan ke current.next Kemudian tutup kurung artinya berhenti Untuk whilenya disini Kemudian jika ini sudah diperiksa Maka lanjut ke bagian if else nya ini Dimana jika current itu sama dengan null Atau bernilai null Maka dikembalikan false Kemudian else atau jika bernilai lain Maka dikembalikan kondisinya benar Selanjutnya adalah public void tampilkan data Dimana untuk metode menampilkan data Jika list empty Disini disebutkan bahwa list empty itu nanti Sesuai dengan metode disini Untuk mengecek list kosong Dimana jika list empty atau metode list empty ini berjalan Dan bernilai benar Maka console.rightline akan ditampilkan bahwa Informasi list ini kosong Kemudian else atau jika bernilai lain Maka console.rightline List data siswa akan ditampilkan list data siswa Dimana present dari current node Kemudian untuk current node itu sama dengan start Current node tidak sama dengan null Current node sama dengan current node.next Perpindahan datanya Maka console.rightline akan ditampilkan Current node.nist yang sekarang di current node nya Kemudian siswa atau nama siswanya disini Nilai dan juga kelasnya Kemudian console.rightline disini Jika tidak ada isi string ataupun integer nya Maka ini berarti akan menampilkan Satu baris kosong Selanjutnya seperti yang saya katakan tadi Ada list empty untuk metode untuk mengecek list kosong atau tidak If start sama dengan null Atau start itu bernilai null Ketika bernilai null artinya tidak berisi apa-apa Kemudian jika memang itu bernilai null Maka return true Atau maka true Dan ini akan dijalankan dan berpengaruh ke metode sebelumnya Kemudian jika else return false Maka false semuanya Selanjutnya disini saya membuat kelas program Bernama program Nah untuk kelas program ini saya gunakan untuk memanggil metode-metode yang ada di atas Oleh karena itu saya mengeset metode ini bersifat publik Agar bisa dipanggil di dalam kelas program ini Selanjutnya di bagian static void made nya Disini saya membuat objek baru dari kelas Dimana nama kelasnya itu adalah list Kemudian nama objek barunya adalah obj Kemudian while true atau perulangan bernilai true Maka mencoba atau try Ketika disini ada try Maka di bagian bawahnya adalah cache exception Atau pesan kesalahan Nah dimana untuk beberapa baris ini Digunakan untuk menampilkan pilihan subprogram yang akan dijalankan Console.rightline menu Untuk menampilkan kata menu Console.rightline 1 menambahkan data Ini menampilkan bahwa ketika nanti kita memilih satu Maka program yang dijalankan adalah menambahkan data Kemudian yang kedua menampilkan data Ketiga mengurutkan data Kemudian keempat mencari data Dan yang kelima adalah untuk keluar Selanjutnya console.right Di sini kenapa saya pilih write itu Karena kita bisa menginput data itu di dalam satu baris yang sama Kemudian diinformasikan bahwa masukkan pilihan dari 1 sampai 5 1 sampai 5 ini sesuai dengan pilihan menu yang tertera di atas Karena nanti akan tampil di program Kemudian instruksi untuk memilih pilihan ketika pengguna itu menginput Maka akan masuk ke dalam variable ch Dengan tipe data char Dimana itu akan di convert ke dalam bentuk char Karena ketika inputannya itu defaultnya adalah string Kemudian harus dikonversi terlebih dahulu Kemudian console.rightline untuk dibaca Setelah itu saya menggunakan perulangan switch case Untuk menentukan keputusan dan menjalankan program sesuai dengan sub program yang dipilih Misalnya switch case 1 Artinya jika kita memilih 1 Maka yang akan dijalankan adalah dari file dari objek ini Kita memanggil objek dari kelas ini Artinya kita tidak perlu lagi menuliskan nama kelasnya Tapi cukup objeknya Kemudian setelah itu memanggil metode untuk menambah data Kemudian sama juga ketika memilih 2 Maka akan tampilkan data Kemudian case 3, case 4 itu jika mencari data Kemudian selanjutnya adalah ketika mencari data itu Misalnya jika list empty atau jika list itu kosong Maka ditampilkan bahwa listnya kosong Kemudian jika tidak ini tetap dipanggil untuk not previousnya Agar tetap data-datanya ada Kemudian masukkan nilai plus siswa yang akan dicari Nilai dari nilai 90 siswa yang akan dicari Kemudian jika itu bernilai salah Maka ditampilkan bahwa data tidak ditemukan Namun jika bernilai lain atau bernilai benar Maka disampaikan bahwa data ditemukan Dimana nilainya sebegini Kemudian namanya Kemudian disini kelasnya Kemudian listnya juga berapa Nah setelah itu Di setiap case ini ada breaknya untuk Hentikan dan melanjutkan ke program selanjutnya Kemudian ada case 5 Dimana jika memilih Pilihan 5 ini Maka akan keluar Dan return ini untuk mengembalikan nilai kosong Kemudian ada pilihan default Dimana pilihan default ini Jika inputan itu selain dari 1 sampai 5 Maka ditampilkan bahwa inputan atau pilihan kita itu salah Kemudian break dan cache exception Untuk pesan kesalahan bahwa ketika nilainya itu tidak ada yang sama atau salah Maka diminta untuk periksa nilai yang dimasukkan Baik selanjutnya adalah tampilan programnya Yang pertama menambahkan data Bisa menambahkan NIS Kemudian nama siswa Kemudian nilai siswa 90 Masukkan kelas siswa kelas A Kemudian bisa menampilkan data Lalu data siswanya Setelah itu bisa menambahkan data lagi Misalnya Kemudian nama siswanya Kemudian menambahkan data Itu berdasarkan nilai Yang pertama 90 Kemudian 80 Setelah itu bisa mencari data Dengan nilai 90 Itu nilainya 90 Berdasarkan nama fitri Dari kelas ANISnya 20-200 Baik mungkin itu Saya tampilan program Mungkin sekian penjelasan Tentang pengerjaan puas Yang telah saya buat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya